Hai cukup 30.000 rupiah cukup 30.000 rupiah kompresor anda rusak cukup 30.000 rupiah kompresor rusak enggak perlu keluar uang sampai satu juta enggak perlu keluar uang sampai satu juta cukup 30.000 rupiah Oke Assalamualaikum teman-teman langsung aja hari saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengelas ya ini adalah kompresor yang habis saya bongkar ya habis saya bongkar kemudian ini proses pengelasannya karena awalnya ini kan macet awalnya macet kemudian kita lakukan proses pembongkaran dibelah ya di sisi sabi-saminya nih bisa bisa di belah dengan menggunakan gerinda beride tipis 3 mili ya teman-teman berinda tipis 3 mili masukkan dan 3 mili kemudian muter habis itu kita coak pakai banknya nanti akan mangap seperti itu Alhamdulillah udah bener Hai sekarang kita tinggal melakukan proses yang namanya adalah pengelasan sebagai informasi ini menggunakan last listrik ya teman-teman ini menggunakan last listrik dan nanti akan saya sebutkan sama anda berapa biaya untuk mengelas eh kompresor yang habis kita belah jadi enggak perlu jago ngelas dan enggak perlu jago ngelas ada cukup saja siapkan sejumlah uang nanti kompresornya sudah rapat kembali nah ini sangat hemat dibanding dengan anda membeli kompresor ini kompresor freezer ya teman-teman kompresor freezer nih seperempat PK ini perhatikan untuk titik apinya kompresor freezer seperempat PK ini Oke perhatikan Oke perhatikan kompresor freezer seperempat PK kalau ke teman-teman tahu ya kalau teman-teman enggak tahu teman-teman bisa cari di Google dah Oke saya di Google di Google itu udah jelas banget harganya kurang lebih satu juta rupiah ya kurang lebih satu juta rupiah untuk kompresor freezer seperempat PK nah ada bisa kira-kira dah dan kalau anda perbaiki pakai judul seperti ini di besi di kalau anda bisa perbaiki pakai judul seperti ini ini bener-bener sangat-sangat hemat ya sebagai informasi untuk perbaikan kulk kompresor yang macam seperti ini saya cuma membutuhkan biaya sebesar nol rupiah teman ya untuk memperbaiki kompresor kulkas yang macam seperti ini saya cukup membutuhkan biaya sebesar nol rupiah nah cukup membutuhkan biaya sebesar nol rupiah karena cuma macet doang ya enggak ada barang-barangnya diganti teman-teman enggak ada barang-barang diganti saya udah coba starting ya kompresornya udah saya coba starting udah saya coba ganti relay udah diganti overload udah coba juga dibanting ya kompresornya tapi tetep aja dia enggak bisa keluar anginnya enggak bisa geter masih kayak ngeden aja dia masih kayak ngeden aja dia teman-teman untuk produksi kompresor ini selanjutnya kita lakukan adalah proses pembongkaran terhadap web tersebut setelah kita bongkar ternyata emang bener-bener macet ada di video sebelumnya kalau teman-teman mau lihat ada di video sebelumnya ada bisa cek di video sebelum ini ya Anda bisa juga cari di kata kunci ini Andre Tatum nol rupiah kompresor macet nah Andre Tatum nol rupiah kompresor macet Oke nah seperti itu pelan-pelan ya teman-teman nanti juga saya akan habis ini saya akan kasih tahu sama anda kalau habis jelas seperti ini apakah menjamin bocor atau tidak mas Andre nanti saya akan kasih tahu sama anda nanti saya akan buatkan juga videonya ya akan saya buatkan juga videonya tentang bagaimana caranya memastikan apakah si kompresor ini aman apa tidak aman ya kalau aman berarti kita tinggal lakukan proses kita seperti biasa kita pasang kita vakum kita si freon beres tapi kalau gak aman kita harus lakukan perbaikan terhadap kompresor ini hari saya akan akan apa nih eh akan bikinkan videonya buat temen-temen ya Nah perhatikan cara ngelasnya dan saya yakin temen-temen saya yakin ya semua tukang lost listrik pasti bisa melakukan ini Oke semua tukang lost listrik pasti bisa melakukan ini Oke karena ini sama saja kayak orang lost listrik dan kalau temen-temen nih di tempat-temen di tempat temen-temen ada tukang lost listrik edukasi dulu sama beliau bahwasannya ini nggak bakal terjadi apa-apa takutnya karena ini tukang lost listrik sebagian umumnya saya kenal ini belum tahu takutnya kebakar lah takutnya meledak lah takutnya takutnya keluar api lah dan sebagainya karena mereka belum tahu belum pernah ngelas-ngelas kayak begini itu belum pernah mereka rata-ratanya mereka waktu itu ngelas bajaringan ngelas besi ngelas mobil ya ngelas motor nggak pernah mereka ngelas-ngelas kayak gitu nggak pernah makanya pada saat mereka saya jodohin dengan lah seperti ini mereka bingung apa ini Oh ini alat kulkas Oh ini caranya gimana caranya konsepnya gimana bagaimana asalkan tukang last tersebut mau belajar Insya Allah teman-teman bisa kok ya jadi ini enggak enggak serumit yang temen-temen bayangkan ya enggak serumit yang temen-temen bayangkan ngelasnya pun enggak perlu harus rapi-rapi amat kayak pabrik ya ngelasin pun enggak usah rapi-rapi amat kayak pabrik cukup Cukup gimana caranya biar titik A sama titik B nyambung kemudian gimana caranya biar rapat udah dua poin itu aja jadi udah saya lakukan bertahun-tahun ya teman-teman jadi enggak enggak apa namanya udah saya lakukan bertahun-tahun jadi enggak enggak apa nih Bang kau usah pusing ya kosa pusing enggak usah ragu tentunya hal ini buat teman-teman yang mau hemat ya tapi kalau teman-teman ada uang ya kalau kompresor seperempat ini kurang lebih membutuhkan uang satu juta lebih lah yang baru kalau satu PK seperempat PK atau kompresor freezer ini kalau perbaikan membutuhkan uang kurang lebih satu jutaan satu juta lebih lah satu juta lebih teman tapi kalau perbaikan ini untuk macetnya sendiri aja udah nol rupiah ya macetnya ini saya beri nol rupiah tanpa ganti lahir tanpa ganti packing tanpa ganti pipa enggak ada yang keluar ya nol rupiah ini untuk perbaikan si kompresor ini nah betul ya tuh sampai rapat kayak gitu pasti nanti ada keraguan di tukang lastnya ada keraguan maksudnya ini udah udah bener belum apa yang saya lakukan teman-teman tinggal yakinkan aja kalau ini aman gitu ya ini aman dan pastikan sebelum anda mengelas ini oli olinya di ini dulu teman-teman ya sebelum mengelas ini oli olinya dibuang dulu olinya dikulas dulu informasi kedua juga takutnya teman-teman saya lupa untuk kompresor seperempat PK ini ya kompresor seperempat PK ini membutuhkan oli sebanyak 200 mili ya kompresor seperempat PK ini membutuhkan oli sebesar 200 mili cukup 200 mili ya jangan banyak-banyak ada yang ngasih dua aqua gelas satu setengah aqua gelas 200 mili kalau enggak Anda beli aqua gelas yang ukurannya 200 mili Anda bisa masukkan kedalam sini jadi jangan banyak-banyak ya jangan jangan juga gede kita Hai saya menggunakan oli R134 ya gunakan oleh R134 atau kita gunakan oli Suniso Siuniso kita pakai Suniso juga sini jadi buat teman-teman yang kebingungan ya maksudnya ini kalau habis diginiin olinya pakai oli apa Mas Andai ini pakai oli R134 atau oli Suniso Nah seperti itu digetok ya teman-teman habis diilas digetok biar kelihatan biar kelihatan eh titik mana yang bermasalah takutnya pada saat kita ngelas titiknya ketahuan yang rusak yang mana ya nah seperti itu kita getok-getok terus seperti itu Nah terima kasih yang udah share ya udah ngasih jempol keadaan anda semakin bikinmu banyak rezeki nya awas panas Hai yang penting tujuannya menyambung lah antara titik satu dan titik dua dulu memang pada saat saya belajar di pertama kali di dunia kulkas dan pertama kali mencoba ngelas nih saya kayak tak ragu maksudnya waduh ini bisa penggaya karena Oh ini kan pabrik gitu takutnya kalau saya ngelas ntar lasanya enggak bagus habis itu ntar Oh preonnya nyamber ke api apinya jadi besar dan sebagainya itu itu rasa takut yang saya alami pada saat itu ya tapi sekarang udah pede ya karena banyak banget saya juga belajar banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman ya para senior-senior Hai mereka melakukan hal yang sama bila seperti ini dan enggak ada masalah itu yang membuat saya tambah berani untuk melakukan hal ini dan saya harap juga teman-teman seorang pemula ya di dunia berkulkasan ada jangan apa-apa nih jangan takut lah ya jangan takut selama ada dasarnya selama ada yang sudah mencoba dan berhasil ya udah hajar gitu kan tentunya hal tersebut sudah ada perhitungannya dari teman-teman Hai nah seperti temennya ini muter nih karena kompresornya seperempat jadi kita Oh apa nih Bang kita agak lama ya karena di kompresor seperempat muternya gede lingkarannya lebih gede daripada kompresor seperempat atau lingkarannya lebih gede dari eh kulkas satu pintu ini kan kulkas freezer Hai hari kan gua freezer nih Hai Nah tuh seperti itu yang cakep Hai terima kasih buat teman-temannya udah kita kasih jempol ya berikan jempol ada yang banyak jempol 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 dan jangan lupa di subscribe di bolo agar apa agar semakin banyak orang-orang yang bisa belajar nah seperti itu Oke sampai benar-benar rapi oke kalau udah adem Anda bisa sesuaikan ada sudah bisa sudahi proses pengelasan ya nah video ini temen-temen bisa jodohkan ketemu dengan sama si apa nih sama si tukang lasnya nanti dia pasti paham jangan sampai pasti dia paham intinya antara titik satu dan titik dua tuh jangan sampai jangan sampai terlepas jangan sampai nyambung tuh gitu nyambung tuh seperti itu jangan sampai terlepas Oh iya Oke berapakah harga servisnya harga ngelasnya ini sangat murah teman-teman pasti kaget cuma 30 ribu rupiah ya ngelasnya ini cukup membutuhkan uang sebesar 30 ribu rupiah ya jadi daripada ada ngeluarin uang uang satu juta lebih ada cukup mengeluarin uang satu eh ayahnya cukup mengeluarkan 30 ribu rupiah cuma 30 ribu rupiah kompresor Anda sudah beres kembali semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan saya kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh